selamat pagi semua apa kabar hari ini kita presensi dulu ya Bobby Catherine Catherine Manuru Cerina David saya tanya dulu bagaimana pengalaman kalian sejauh ini tentang mempelajari musik kontemporer ya silahkan silahkan ayo silahkan Gabriela seru, serunya gimana sekarang kita masuk ke kegiatan inti indikator pencapaian kompetensinya bisa kita lihat memahami langkah-langkah menganalisis karya musik kontemporer kemudian mengeksplorasi masih tetap ya mengeksplorasi bunyi sesuai dengan prosedur yang telah dipelajari itulah tujuan pembelajarannya peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk dan struktur kemudian menguraikan biografer komposisinya dan menganalisis musik kontemporer jadi misalnya kalau kalian anti saat-saat menganalisis musik kontemporer atau kalian menciptakan satu karya musik ya berarti biografinya komposernya kalian sendiri gitu kalian bisa menguraikan bagaimana biografi si penciptanya lanjut nah ini dia ada langkah-langkah dasar menganalisa musik kontemporer kalian kan kemarin sudah tahu bagaimana konsepnya dan mencoba untuk belajar ya kan membuat komposisi sederhana dan berlatih bersama ya kan nah ini langkah-langkahnya bisa kita lihat kita bisa lihat pertunjukan musik kontemporer secara langsung maupun melalui youtube channel kemudian kalau kita bisa membuat sendiri kita praktekkan dan kita rekam ya kan kemudian dipertunjukkan bisa juga lanjutkan perhatikan detail setiap bagian jadi musik kontemporer itu bagian-bagiannya itu ada dan buatlah catatan yang lengkap cari dan pelajari biografi komposer kemudian catat sumber bunyi teknik warna suara suara musikal dan takdirkan pesan yang ingin disampaikan melalui media ya kemudian kemudian lakukan pengolahan data dari tiap langkah dan tulisan dan tuliskan hasil analisis dalam bentuk sinopsis karya musik ya sebagian besar komposer ya atau pencipta musiknya pencipta karyanya tidak menggunakan struktur musik barat terdiri dari figur, motif, rasa, media dan tema ya seperti yang saya bilang kalau musik kontemporer itu kebebasan dalam berekspresi ya kan kebebasan dalam berkarya nah itu enggak terpatron dari musik-musik barat jadi kita bisa lihat bagiannya bagaimana nanti kemudian kita bisa melihat bentuk dan struktur komposisi makanya itu penting sekali kalau kita buat partiturnya atau mencari partitur karya musik kontemporer yang sudah ada dalam ilmu komposisi musik kita bisa mengenal bagian besar dari musik komposisi itu pada bagian ini biasanya komposer akan mengungkapkan pengantar suasana hati dan masalah yang ingin disampaikan dalam karyanya kemudian tema atau inti pokok permasalahan yang ingin diungkapkan semakin tergambar jelas biasanya intensitas ekspresi permainan musik mengalami peningkatan nah jadi setelah ada pembuka makin mengalami peningkatan jadi seperti yang saya bilang dalam berkarya musik tidak monoton tidak gitu-gitu saja ada awalnya ada makin memuncak kemudian muncullah atau kita bisa lihat inti pokok dari karya musik yang kita mainkan atau kita tonton tersebut selanjutnya pengembangan tema bagian dari ide tema namun dikembangkan lagi untuk menegaskan permasalahan yang disajikan pada tema pertama jadi pengembangan temanya semakin jelas setelah kalian tahu sudah temanya pembukaan tema ya kemudian makin dikupas lagi dalam karya itu selanjutnya penutup pada bagian penutup biasanya intensitas emosi sudah mulai menurun ya kan pergumulan batin sudah diungkapkan sehingga ada sudah kelegaan namun di beberapa karya juga ada yang menyajikan bagian penutup untuk klimaks misalnya kalau klimaks lagunya endingnya itu kuat atau senang menyedihkan atau suasana yang mengejutkan dan sebagainya ya itu juga bagian dari klimaks ya dan pertunjukan yang ada dalam karya musik itu terkesan tidak selesai dan menggantung itu tapi gak semua ya ada yang selesainya happy ending ada set ending ada yang menggantung itu penyelesaian persoalannya diserahkan kepada audiens diserahkan kepada kita penonton audiens kan penonton kan mendengarkan bagaimana cara kita menafsirnya menangkapnya ya nak jadi kurang lebih seperti itu menentukan media dan mengumpulkan literasi sebagai persiapan langkah selanjutnya adalah kita memulai menganalisis karya musik ya setelah alat-alatnya sudah selesai bahannya sudah selesai mulailah kita mengadu menganalisis ya nah selanjutnya disini juga dibilang tidak mudah menganalisis karya musik dibutuhkan pengetahuan yang cukup baik berupa pengetahuan musik teori musik pengalaman musik juga sejarah musik ya dan lain sebagainya namun hal ini dapat diantisipasi ya dengan niat jadi niatkan dulu dalam hati agar kita bisa menganalisis dengan baik kemudian perlu usaha ya melakukan analisis karya musik dengan langgasan kemauan belajar dan baik ya jadi kalau kita sudah punya referensi tadi ya literaturnya ada alat dan bahannya ada kita niatkan bu aku gak tahu sama sekali musik bu aku gak pernah belajar musik bu aku gak suka musik bu gitu tidak ada yang tidak bisa di dunia ini semua bisa jadi kalian bersyukur bisa mempelajari cara menganalisis karya musik dan ini satu saat pasti kalian butuhkan dimanapun kalian misalnya nanti kalian si Gabriela contohnya dia jadi PNS di Istana Kepresidenan atau si Fatin nanti jadi Gubernur Sumatera Utara atau si Franklin nanti jadi anggota DPR di Sumatera Utara ya kan atau si Koli nanti jadi Praeses Distrik 5 Sumatera Timur contohnya ya kan itu sangat kita butuhkan apapun nanti profesi kita sangat kita butuhkan musik itu merupakan bagian dari jiwa kita soul ya this is my soul gitu ya itu jiwa kita kita gak terlepas dari itu kita berbicara kita sudah bermusik kita mendengarkan di sekitar kita kita sudah mendengarkan musik gitu ya oke tapi musik yang konvensional ya oke selanjutnya nah kita sudah tahu alat dan bahan gimana tahu bagaimana nanti langkah-langkahnya prosedurnya kita mulai menganalisis nah disini dijelaskan menganalisis latar belakang gaya musik jadi yang pertama itu nanti yang mau kita lihat gimana sih gaya musiknya gitu ya gimana sih gaya musiknya karya musik yang akan dianalisis dalam gaya musik apa misalnya musik tradisika ya kan ada berbau-bau tradisika walaupun gayanya kontemporer atau populer kah kontemporer dan sebagainya gitu kan ada juga kontemporer seperti saya bilang dia berbau-bau tradisi misalnya mungkin dia pakai suling ya kan tapi musiknya kontemporer atau musik atau mungkin pakai gendang dan sebagainya gitu ya apa itu yang biasa jadi keras jadi selesai udah gitu balik kata-kata kalian jelaskan kalian jelaskan kalian jelaskan nah selalu kalian jelaskan hal disini-jelaskan hal disini-jelaskan bagaimana konsep dari musik yang kalian dengarkan bagaimana pasifikasinya ya terus hal musik apa jadi kenyata kalau kita akan buat lagi tangan kan kalau lagi-lagi kumpul jajan sama nah harusnya ini pertama terupakan pasifikasinya kalau ya yang cara luar 3 itu misalnya di sejarah gitu ya sepanjang perjalanan kalau melampirkan kalau bisa dilakukan tapi kalau nggak bisa harus dilakukan aja bisa kan lakukan juga itu kan bisa bisa pasifikasanku bisa kan jadi kalau lebih seperti karena pertanyaan jadi memang harus lakukan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati